Hukum menjual anak Haram hukum menjual anak Anak itu tidak boleh diperjual belikan Karena anak itu bukan Untuk dimanfaatkan Jadi syarat jual beli itu Barang yang diperjual belikan itu Mempunyai manfaat Kemudian tidak haram Kemudian Kedua pihak itu mendapatkan manfaat Bitparodi namanya Anak Syarat jual belinya batal Karena anak itu Bukan termasuk barang yang boleh dijual Gitu loh Jadi apa hukum menjual anak Tidak boleh Tidak boleh untuk menjual Anak Kemudian kalau dia Ketika dewasanya itu Apa namanya Buka jilbab, siapa yang ingin menjawab Dari awal orang tua yalah salah Bahkan Rasulullah SAW itu Menyebutkan Tidak akan masuk surga Orang yang memalsukan Nasabnya Nasab dipalsukan Ya Allah menegur Muhammad Rasulullah SAW Ketika beliau Mengangkat anak Zaid Ya Orang-orang ketika itu Menyebutnya Zaid bin Muhammad Maka Allah Hapus hukum itu Allah menghapus hukum itu Istri Zaid itu Dinikahi oleh Rasulullah SAW Ya Menikah ini Punya anak angkat Bini anak angkat kita Kita kahwin Apa yang terjadi Allah menghapus hukum itu Seperti itu Gitu loh Jadi kalau awalnya berdosa Selanjutnya pasti berdosa Ya kan Kecuali misalkan Dilakukan Di masa jahiliah Ada kan Kadang-kadang orangnya Masa jahiliah Duh seorangnya Minta ampun Laku Ya Kemudian dia Pertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Dia berusaha Untuk menghapus itu Gitu loh Dicari anak itu Usahakan Dijelaskan Bahwasanya Dia ini anak Apa namanya Kamu ini anak saya Diusahakan Dia berusaha Ketika dia sudah berusaha Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia meninggal Insya Allah Dari tirimah Allah Subhanahu wa ta'ala Taubatnya Tapi kalau dari awalnya Sudah jual Bela anak Haro ngurus Allah menyebutkan Termasuk salah satu Kabair Dosa besar itu Wa'adal banat Membunuh anak-anak perempuan Karena tidak mau Mengurusnya Ya Jadi apa hukum menjual anak Haram hukum Ya 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 Terima kasih.